Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Usuludin dan Humaniora Jurusan Psikologi Islam Kami akan menjelaskan materi tentang Toxoplasmosis Yang disusun oleh Ahmad Hendra Haryanto Dan akan dijelaskan oleh saya, Siti Rahimah Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengetahui apa itu Toxoplasmosis Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Toxoplasmosis Toxoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa Atau yang sering disebut dengan organisme bersalah satu Parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang Bakteri penyebab penyakit Toxoplasmosis adalah Toxoplasmosis Yang merupakan organisme bersel satu atau frotozoa yang hidup sebagai parasit Dia juga dapat menyebarkan infeksi pada hewan, baik hewan liar maupun hewan peliharaan Parasit ini dapat tumbuh dalam jaringan banyak hewan, namun lebih banyak terdapat dalam tubuh kucing Parasit ini bertelur dalam lapisan usus kucing dan bisa keluar bersama kotoran hewan tersebut Penyebaran parasit Toxoplasma gondi terjadi pada hewan kemanusia Dapat dilihat pada gambar di samping Gambar di samping menjelaskan bagaimana siklus penyebaran Toxoplasma gondi tersebut Gangguan terkena Toxoplasmosis untuk bayi yang lahir dengan kondisi terinfeksi Tokoplasma gondi Akan menunjukkan gejala seperti kulit berwarna kekuningan, peradangan korion atau infeksi di bagian belakang bola mata atau retina Pembesaran organ hati dan limpa, ruang kulit atau kulit mudah memar, kejang-kejang, menumpukan cairan otak di kepala sehingga kepala menjadi besar Kepala tampak lebih kecil, gangguan intelektual atau reter desimental, kehilangan pendengaran, dan yang terakhir anemia Ada pula sebagian besar kasus Toxoplasmosis hanya digolongkan sebagai sakit ringan dan tidak memerlukan perawatan medis Penderita bisa pulih sepenuhnya dalam waktu 6 minggu Penanganan medis berupa pemberian obat dibutuhkan untuk mengobati penderita Toxoplasmosis akut Dan obat yang dapat diresepkan dokter untuk kasus ini antara lain adalah Primetamin dan sulfadiazin Ada pula untuk ibu hamil yang terinfeksi Toxoplasmosis Penanganan ditentukan berdasarkan saat terjadinya infeksi dan pengaruhnya pada janin Bayi yang lahir terinfeksi Toxoplasmosis perlu diberikan obat-obatan selama 1 tahun setelah kelahiran Sekarang kita masuk di pembahasan pencegahan Toxoplasmosis Pencegahan Toxoplasmosis ini dibagi menjadi 6 Yang pertama, gunakan sarung tangan saat berkebun atau memegang tanah Yang kedua, hindari mengonsumsi daging mentah atau setengah matang Yang ketiga, cucilah tangan sebelum dan sesudah memegang makanan Yang keempat, cucilah semua peralatan dapur dengan bersih setelah memasak daging mentah Yang kelima, bagi yang memelihara kucing, hendaknya tetap menjaga kesehatan hewan tersebut Dan yang terakhir, yang keenam, berikan kucing makanan kering atau kaleng daripada daging mentah Sekian penjelasan materi Toxoplasmosis dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share Thank you for watching